Apa yang kamu pikirkan jika mendengar kata wayang? Pertunjukan tradisional asli Indonesia yang memperlihatkan bayangan siluet dengan kisah Mahabharata dan Ramayana diiringi dengan musik gamelan dan dilakukan oleh dalang Pertunjukan wayang sudah ada sejak tahun 903 Masehi yang dapat dilihat dari jejak Prasasti Balitung atau Mantiasih Diciptakan oleh Raja Balitung dari dinasti Sanjaya dari kerajaan Medang Kuno Panjang perjalanan wayang yang berawal dari media spiritual dan ritual kini menjadi hiburan masyarakat dan warisan budaya yang tak tenilai Solo menjadi salah satu pusat kota yang menjadi sejarah berkembangnya pertunjukan wayang Pada tanggal 7 November 2013, UNESCO telah menetapkan wayang sebagai warisan dunia tak benda Dan pada tahun 2018 ditetapkan oleh Kepres sebagai Hari Wayang Dunia Setiap tanggal 7 November Solo merayakan Hari Wayang Dunia yang menampilkan berbagai jenis wayang Seperti wayang kulit, wayang golek, wayang orang, wayang rumput, wayang motekar dan dimeriahkan oleh dalang dari berbagai wilayah Perayaan yang akan diadakan di Sentra IKM Kreatif Semanggi Harmoni dan dimeriahkan selama 3 hari dimulai dari tanggal 7 hingga 9 November Ingin menikmati pertunjukan wayang tidak harus menunggu Hari Wayang Dunia Karena Solo punya wayang Wong Sriwedari Pertunjukan wayang orang yang dapat dinikmati kapan saja dan berlokasi di Sriwedari Solo menjadi tempat yang tidak pernah habis jika membahas tentang wayang Menjadi kota yang kental akan budaya, bangga rasanya memiliki warisan yang sangat luar biasa Sebagai penerus bangsa yang kental akan unsur budaya Menjadi tugas kita untuk tetap melestarikan wayang di mata dunia Selamat Hari Wayang Dunia, Indonesia Bangga! Terima kasih telah menonton!